Oke halo semua kembali lagi bersama Jatin Toys Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas ataupun mereview suatu produk ya Akan tetapi kita akan membahas salah satu video kita Yaitu cara belanja Banggood di Banggood 2019 melalui Transferbank Karena banyak agan-agan yang kurang paham tentang video ini ya Karena dalam video ini kita hanya membahas cara belanjanya yang mudah Bukan mengenai pajak dan lain sebagainya Karena apabila kita bahas semuanya pastinya akan panjang ya waktunya Oleh karena itu kita buatkan video ini Untuk agan-agan yang kurang paham tentang belanja di luar negeri maupun di Banggood ya Salah satunya Untuk agan-agan silahkan tonton video ini sampai selesai ya Oke seperti biasa jangan lupa subscribe channel kita Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Jatin Toys Oke langsung saja ya Untuk di video ini ya Ada beberapa komentar kita coba bacakan ya Jadi ini contohnya komentarnya Dari agan Rio ya Racun lu bilangi gampangnya aja tapi gak bilangi pajaknya Total-total malah lebih mahal dari online lokal ya Memang di video ini memang kita buatkan hanya khusus untuk cara belanja mudahnya ya Bukan mengenai pajaknya jadi untuk di video ini kita bahas tentang pajaknya ya Kemudian selanjutnya ada lagi agan Wawan beli barang import e-commerce under 75 dolar baru gak kena biar cukai ya ini juga Nanti kita bahas juga di video ini Kemudian salah satunya lagi ya ini Ini mahal bro disitu kena pajak 12% dan lain sebagainya ya Jadi memang semuanya ada yang kena pajak dan ada yang tidak Nanti akan kita jelaskan semuanya disini ya Oke jadi untuk agan-agan semuanya Terima kasih sudah memberikan komentar Baik pun komentar yang positif maupun kritikan Karena kritikan itu membangun buat kita ya Oke jadi terima kasih semuanya Jadi langsung kita bahas semua Yang kemarin itu cara belanja di binggu 2019 itu kita contohkan beli ISO ini ya Yang harganya sekitar 500 ribuan Ataupun kalau misalnya dikuruskan sekitar 30 sampai 35 dolar Sehingga di video ini tidak saya bahas Ataupun tidak saya jelaskan mengenai pembayaran pajaknya Karena memang kita pas waktu membeli ini Saya contohkan tidak kena pajak ya Oke jadi untuk mengenai pajaknya ini kita ada aturannya ya Disini ada di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182-PMK.04-2016 tentang ketentuan impor barang kiriman Di pasal 13 Nah di pasal 13 ini Poin 1 ayat 1 nya ya Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai Dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf A Dapat diberikan pembebasan Pembebasan biar masuk dengan nilai pabean paling banyak 100 USD FOB Nah jadi ini peraturan lama ya Jadi 100 dolar nilai FOB-nya Ini peraturan yang lama Ini tidak kita pakai lagi Yang kita pakai sekarang adalah Sejak yang berlaku sejak 30 Oktober 2018 Kita gunakan yang ini Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112-PMK.04-2018 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan ini Yang 182 ini ya Perubahannya ini Ya Jadi kita baru mulai Oktober 2018 Kita mulai menggunakan ini dasarnya Jadi kita lihat Perubahannya yaitu di pasal 13 Yang pertama Biar masuk dengan nilai pabean paling banyak 75 Ya 75 USD Kemudian Perubahannya yang Kedua Di peraturan lama ini Tidak ada poin Satu Hanya poin satu saja ya Di pasal 12 ini Ulangi di pasal 13 ini Hanya poin satu saja Sedangkan di peraturan terbaru Yang nomor 112 ini Ada poin Ayat satuanya Dimana Pembebasan biar masuk Sebagaimana dimaksud pada ayat satu Diberikan untuk Nah ini ada Aturannya lagi Jadi walaupun ini 75 dolar Dan diberikan lagi penambahannya Yang pertama Setiap penerima barang Per satu hari Ya Jadi Apabila agang membeli barang 75 dengan maksimal Harga 75 dolar Dibatasi hanya satu hari Per pengiriman Dengan harga maksimal 75 dolar Kemudian Lebih dari satu kali pengiriman Dalam waktu satu hari Bisa agang berkali-kali Mengirim Dalam waktu satu hari Misalkan tiga kali Asalkan Total nilai FOB nya itu Kurang dari 75 dolar Atau tidak melebihi 75 dolar Jadi saya contohkan Misalkan barang ini Harganya Sepuluh dolar Kemudian ini Sepuluh dolar Kemudian ini Sepuluh dolar Nah saya import langsung Tiga-tiganya Itu tidak kena Pajak ya Walaupun dalam sehari Tiga Tapi kalau di total FOB nya Nilai FOB itu Tidak melebihi 75 dolar Itu tidak kena pajak Nah terus FOB itu apa? FOB itu adalah Free on board Atau biasanya banyak juga yang Mengistilahkan Free on board Artinya itu harga Penjual itu Hanya membatasi Ataupun bertanggung jawab Sampai di kapal Nah nanti untuk freight nya Mulai dari kapal Sampai ke tempat kita Itu baru kita dikenakan Biaya freight Seperti di banggood itu Untuk yang tercantum Itu sudah nilai FOB Jadi nilai itulah Ataupun harga itulah Yang dijadikan dasar Apakah barang itu Dikenakan pajak Ataupun tidak ya Biasanya di invoice Langsung tertulis itu nilai FOB Demikian Aturannya Jadi untuk apabila Agan-agan membeli Barang dari luar negeri Contohnya dari Banggood ini Dengan nilainya Lebih dari 75 dolar Jadi agan-agan Siap Dikenakan pajak Nah kemudian Berapakah besar Pajak yang dikenakan Oke selanjutnya ya Pengenangan pajaknya Bisa kita lihat ya Di sini Ini kita download dulu Di mobile Mobile Bia Cukai Di sini ada kalkulatornya Di sini bisa di download Di playstore ya Kita download dulu Mobile Bia Cukai Nah kemudian Di sini bisa kita lihat ya Ada tracking Duty kalkulator dan lain sebagainya Kita lihat di Duty kalkulator Oke Di sini Di sini kita bisa Cek jenis barangnya apa Jadi di sini Atau Jenis import Barang kiriman Ya Barang kiriman Melalui post dan lain sebagainya Kita klik ini Kemudian jenis barangnya Jenis barangnya apa Jadi saya contohkan Misalkan ini ya Ini drone ini Masuk ke dia Masuk ke kamera ya Golongan kamera Walaupun itu Seperti mainan Tapi untuk Nah itu juga Ada HS kode Yang agan-agan Juga harus paham HS kode itu Tiap barang beda-beda Jadi ini memang Agan-agan mengira Ini mainan ya Tapi tidak Ini masuk Kategori HS kode kamera Nah jadi nanti itu Saya bahas di kesempatan lain Karena sangat panjang Penjelasannya Tentang HS kode ya Oke jadi Saya contohkan ya Ini Kamera Anggap ini ya Oke jadi Seperti ini Nilainya Kita buat US dollar Nah Apabila Apabila kita coba Klik ini Free on boardnya Kita klik Misalkan harganya 60 dollar Kan belum Belum ini ya Belum sampai 75 dollar Oke insurance rate Dan yang sebagainya Punya NPWP Nah ini Apabila agan-agan Nanti mempunyai NPWP Itu nanti PPH nya Dikenakan Hanya 10% Sedangkan Apabila tidak punya NPWP Nanti pada saat Misalkan harga di atas 75 dollar Nanti dikenakan PPH juga Nanti bisa dikenakan 20% Ya Jadi Pastikan itu Agan-agen Kalau mau import Dengan lebih dari Harga 75 dollar Pastikan punya NPWP Lumayan 10% itu Oke kita coba Kalau Misalkan harga Nah Bisa agan-agen lihat ya Kalau misalkan harga Di bawah 75 dollar Itu pastinya Nol semuanya Dari biar masuk PPM PPH Dan lain sebagainya Nol semua Ya Oke Jadi seperti itu Contohnya Nah kemudian bagaimana Kalau misalkan barangnya Di atas 75 dollar Kita anggap 100 dollar Kita anggap barangnya 100 dollar Misalkan beli drone ya Oke Dengan Punya NPWP Kita lihat Untuk Berapakah Pajaknya yang dikenakan Nah ini dia Jadi tarif biar masuk 7,5% Kemudian tarif PPN 10% Tarif PPA 10% Dengan kursus 14.000 Hari ini 14.164 Jadi itu ya Apabila Ini Punya NPWP Jadi sekian Dengan harga 100 dollar Bia masuknya 107 ribu Ini ribu ya Ini sudah rupiah Kalau yang ini Masih USD Kemudian PPNnya 153 ribu PPH 153 ribu Itu Sekitar 10% 10% Dan total bayarnya Ya Kalau agan membeli Barang 100 dollar Contohnya di Benggood Dengan mempunyai NPWP Jadi kita Nanti akan dikenakan Pembayaran pajaknya 413 ribu Lumayan kan Jadi bukan 12% lagi Ini Sudah 27,5% Dari harga barang Nah kemudian apabila kita Tidak punya NPWP Klik Kita coba KON Ini pastinya Lebih tinggi lagi Jadi PPH-nya Ya PPH-nya sekarang Menjadi 20% Dimana total Sekarang 565 Sekarang jadi 37,5% Jadi totalnya Nah jadi Begini Cara mengecek Untuk agan-agan Misalkan mau membeli Barang di luar negeri Salah satunya di Benggood Apabila barangnya Itu Lebih dari 75 dollar Yang saya contohkan kemarin Itu adalah Barang yang di bawah 75 dollar Sehingga Tidak kena pajak Makanya Silahkan beli di Benggood Yang di bawah 75 dollar Itu tidak akan dikenakan pajak Oke jadi Ini cara Apa namanya Mengetahui jumlah pajaknya Kemudian Pajaknya bagaimana Bayarnya Nanti Pada saat Barang sudah Dipos Nanti ada pemeriksaan Setelah pemeriksaan Biar cukai Ternyata dikenakan pajak Nah itu nanti kita Akan dimintai data Data NPWP Misalkan Nah dikenakan NPWP Kemudian kita akan Istilahnya dipanggil Kesana Untuk membayar Pajak ini Baru barang Bisa kita ambil Oke jadi Seperti itulah penjelasan kita Dari berbagai macam komentar Maupun kritikan Dari agan-agan di video kita Yang itu ya Yang tentang Cara belanja di Benggood Jadi mudah-mudahan Agan-agan yang menanyakan Mengenai pajak Maupun dan lain sebagainya Bisa Terjawab Dalam video ini ya Mudah-mudahan Untuk pertanyaan lainnya Mungkin akan kita buatkan lagi Video yang lain Karena Apabila kita Bahas semuanya Nanti Waktunya akan Sangat panjang Oke Jadi demikian video kita kali ini Demikian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!